Sampai jumpa di video selanjutnya. Buru-buru memegang sebuah dahan di dekatnya, lalu dia bertahan di dahan itu. Dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menyelamatkan dia sehingga dia tidak jatuh ke jurang itu. Sesaat setelah dia berdoa, dia mendengar suara memanggil namanya, lalu dia bertanya, siapa kamu? Suara itu mengatakan, aku Tuhan. Lalu pemuda itu mengatakan, cepat tolong Tuhan, tolong saya. Saya tidak mau jatuh ke jurang, saya tidak mau mati. Lalu Tuhan bertanya kepada pemuda itu, apakah kamu percaya kepada saya? Pemuda itu mengatakan, iya saya percaya, engkau bisa menolong saya. Lalu Tuhan mengatakan, kalau begitu lepaskan peganganmu dari dahan itu. Apa yang dilakukan ulasan pemuda? Dia tidak berani melepaskan pegangannya. Dia mengatakan, dia percaya kepada Tuhan, tapi saat Tuhan mengatakan kepadanya lepaskan pegangan itu, dia merasa itu bukan jalan keluar yang baik. Dia tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Amsal pasal 3 ayatnya yang kelima mengatakan, Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan-jangan sahabat GKI. Kita berlaku sama seperti pemuda tadi. Kita mengatakan, kita percaya kepada Tuhan, sebatas Tuhan bisa kita mengerti dengan pikiran kita, sebatas jalan Tuhan sejalan dengan jalan kita, tetapi saat Tuhan tidak dimengerti, saat kehendak Tuhan seolah-olah tidak masuk akal kita. Bapak, Ibu, dan saya menolak untuk percaya. Sahabat GKI, mari mengingat, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Terima kasih sudah menyaksikan program ini. Saya, Cordelia Gunawan. Salam GKI, kita kasih Indonesia. Tuhan. Terima kasih sudah menonton.